Ketika mendengar kata Taisei, pasti yang ada di benak kita adalah sebuah ibadah yang begitu teduh dan tenang, jauh dari hingar-bingar. Ternyata, berbicara tentang Taisei tidak hanya soal kaya ibadah atau lagu, namun lebih dari itu. Mari kita bahas tentang sebuah komunitas, yaitu komunitas Taisei, komunitas yang mempersatukan muda-mudi dari berbagai denominasi kekristenan. Sejarah komunitas Taisei tentu tidak bisa lepas dari peran kendirinya, yaitu Bruder Roger Schultz. Walaupun dipanggil Bruder atau Brother, beliau ini bukan seorang biarawan Katolik lho. Beliau berasal dari keluarga Presbyterian, sebuah cabang dari aliran gereja reformat. Bahkan bapaknya, Karl Ulrich Schultz, merupakan seorang pendeta protestan di Bas, Swiss. Di masa mudanya, Bruder Roger sempat mengenyam pendidikan teologi di Seminar Reformat Strasbourg dan Lausanne, bahkan aktif dalam federasi mahasiswa Kristen sedunia. Namun, saat dalam masa penyembuhan karena penyakit TBC, beliau mulai tertarik pada kehidupan monastik atau biara. Dalam situs taisei.fr, diceritakan saat awal Perang Dunia II pada tahun 1940, Bruder Roger terpanggil untuk melayani para pengisi perang. Dia kemudian mengayuh sepeda dari Genewa, Swiss, menuju desa Taisei di Perancis. Desa ini kadang disebutnya T-I-C, dalam bahasa Perancis. Nah, desa ini berada di perbatasan antara wilayah Perancis yang bebas dengan wilayah Perancis yang diduduki oleh Jerman. Di sana kemudian dia membeli sebuah rumah dan dibantu oleh saudarinya yang bernama Genevieve, mereka mulai menampung pengungsi dari segala kalangan termasuk kaum Yahudi. Semuanya ini dilakukannya demi kemanusiaan, sehingga meskipun beliau seorang Kristen yang taat, beliau memiliki rasa toleransi yang tinggi. Bahkan konon disebutkan, Bruder Roger memilih untuk pergi ke hutan saat berdoa dan bernyanyi, agar orang-orang Yahudi maupun Atheis yang berada di rumahnya tidak merasa terganggu. Sayangnya, aktivitas di rumah Bruder Roger mulai dicurigai oleh Gestapo alias polisi rahasia Jerman. Terlebih, beliau kan menyembunyikan orang-orang Yahudia, sekelompok orang yang sangat dibenci oleh Jerman saat itu. Nah, orang tuanya itu telah memperingatkan mereka agar waspada. Dan seperti yang telah diduga, akhirnya Gestapo menyita rumah tersebut pada tahun 1944. Bruder Roger masih dalam perlindungan Tuhan saat itu, karena saat persiwa penyitaan ini, beliau sedang berada di Swiss untuk menggalang dana kemanusiaan. Di penghujung Perang Dunia Kedua, Bruder Roger akhirnya memutuskan kembali ke Taize. Sekarang beliau mulai fokus melayani anak-anak korban perang. Aktifitasnya ini ternyata menarik banyak sukarelawan pria muda. Mereka mulai menjalani hidup layaknya biarawan. Dan akhirnya pada Pasca 17 April 1949, 7 orang anggota kelompok ini akhirnya mengucapkan kaul atau janji untuk hidup selibat dan bersama dalam kesederhanaan. Jadi mirip biarawan Katolik gitu ya. Mungkin ada yang merasa aneh ya, biarawan tapi kok protestan. Sebenarnya nggak cuma Bruder Roger kok, ada banyak biara protestan lho. Saya pernah membahasnya secara khusus di video ini. Silahkan di cek ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang komunitas Taize ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. Jadi, kalau berdasarkan sejarahnya, Taize ini bukan sekedar lagu atau doa ya, tapi mereka merupakan sebuah komunitas hidup membiara. Memang, yang membuat mereka terkenal adalah doa-doa dan lagu mereka yang menyentuh hati. Menariknya lagi, komunitas ini memiliki daya tarik lintas denominasi alias bersifat ekumenis, terutama bagi umat Katolik dan protestan. Jadi, meskipun didirikan oleh seorang anggota kerja reformat, tetapi banyak umat Katolik yang terpanggil untuk bersatu dalam doa bersama mereka. Bahkan, pada tahun 1969, akhirnya komunitas Taize ini menerima seorang dokter Katolik untuk menjadi Bruder Taize. Sejak saat itu, anggota-anggotanya berdatangan terutama dari gereja Katolik, Luteran, Reformat, dan Anglikan. Mereka kemudian menjadi motor dalam gerakan ekumenis di Eropa yang berkembang saat itu. Oh iya, ada lho orang Indonesia yang menjadi Bruder Taize. Beliau adalah Almahrum Bruder Francesco yang memiliki nama asli Franciscus Asisi Suhartono dari Yogyakarta. Beliau tinggal di Taize dan beberapa kali pulang ke Indonesia sampai akhirnya meninggal di tahun 2022 yang lalu. Lanjut ya, para Bruder anggota komunitas Taize ini hidupnya seperti para biarawan Katolik. Mereka mengenakan jubah putih dan tinggal dalam biara. Mereka mengutih aturan biara karena memang Bruder Roger itu terinspirasi dengan kehidupan yang dilakukan oleh Santo Franciscus Asisi. Kehidupan monastik mereka yang sederhana kemudian menyebar ke seluruh dunia bersama dengan lagu-lagu dan cara ibadah mereka yang mentuh jiwa. Penuh keseterhanaan dan ketenangan. Banyak gereja kemudian mengadopsi lagu maupun tata ibadah mereka. Saya ingat kok ketika sekolah dulu ada retret, meskipun ibadah sabda itu dilakukan dengan cara Katolik, namun nyanyi yang digunakan adalah lagu-lagu Taize. Mengapa lagu-lagu mereka mudah diterima? Kalau menurut saya pribadi ya, lagunya itu sederhana, mudah dipelajari, kemudian isinya mengambil kitab suci dan bersifat netral, tidak terasa Katolik atau Protestan. Tata ibadah dan doa mereka pun menarik, tertata, dan penuh gandingan untuk merefleksikan diri kita. Doanya bersifat universal dapat diterima oleh seluruh kalangan. Meskipun, kalau diperhatikan ya, strukturnya itu sangat tradisional ala ritus barat yang disederhanakan. Coba kita lihat bersama-sama. Di dalam situs taize.fr, mereka telah menyediakan teks doa mingguan yang strukturnya itu meliputi lagu pembukaan, masmur, bacaan injil, lagu setelah bacaan, kemudian ada silence atau tenang, doa bergaya litani, doa penutup, dan lagu penutup. Sederhana sekali kan? Keunikan lainnya adalah komunitas taize mengadopsi penggunaan ikon dalam ibadah mereka. Ikon atau gambar suci menjadi bagian yang cukup penting bagi komunitas taize. Meskipun Buddha Rogers seorang reformat yang pada dasarnya menolak penggunaan patung atau gambar seperti yang dilakukan oleh Ulrich Wingley, bapak reformasi Swiss, ternyata beliau menemukan nilai dari sebuah ikon suci. Tradisi gereja yang umurnya setua dengan keberadaan umat Kristen itu sendiri. Dalam komunitas ini, ikon diyakini mampu menjadi sarana yang membantu kita dalam memahami misteri ilahi, mengajarkan kisah injil, dan yang paling penting adalah menjadi tanda jika Yesus Kristus adalah Allah yang kelihatan. Ingat ya, yang digunakan adalah ikon, seperti milik gereja-gereja timur. Mengapa bukan lukisan atau patung? Karena ikon memiliki aturan khusus dan tidak menjadi saluran ekspresi seorang seniman. Makanya, kalau kita perhatikan bentuk ikon itu, ya begitu-begitu saja. Berbeda dengan lukisan atau patung, yang kadang bentuknya itu sesuai dengan imajinasi dan ekspresi sang pembuat. Tidak heran ya, kalau patung atau lukisan yang ada di gereja-gereja katolik itu bentuknya bisa beraneka ragam. Ikon-ikon yang menarik itu ada banyak. Mereka biasanya menggunakan ikon Tuhan Yesus, ikon Bunda Maria, ikon peristiwa transfigurasi, penyalipan, kebangkitan, tritunggal. Tapi ada satu ikon yang sangat menarik bagi saya sendiri ya, yaitu ikon persahabatan. Yang diambil dari ikon Santo Menas, gereja Koptik Mesir. Kalau diperhatikan gambarnya itu adalah Tuhan Yesus merupakan sahabat kita semua. Bagaimana? Tertarik memiliki ikon-ikon ini di rumah? Siapa yang belum pernah mengikuti ibadah Taisei? Bagi yang belum pernah, saya akan sedikit berikan gambaran suasananya. Ibadah Taisei ini sangat tenang dan hening. Mereka mengutamakan keheningan memang. Lagu-lagunya sederhana dan repetitif alias diulang-ulang. Tidak ada luapan emosi yang berlebihan dan spontan. Biasanya di tengah akan diletakkan sebuah ikon dan diterangi oleh cahaya lilin yang temaram. Jauh dari hingar-bingar musik band, lampu panggung, bahkan efek asap-asapan. Kembali lagi. Setiap orang pasti memiliki preferensi yang berbeda-beda kan cara ibadahnya. Kalau saya pribadi sih memang cenderungnya lebih cocok seperti Taisei ini, penuh dengan ketenangan. Dan ternyata saya tidak sendiri. Komunitas ekumenis ini ternyata dapat menarik ribuan anak muda yang datang untuk mencari Tuhan dalam keheningan. Setiap perayaan pascah dan musim panas di Eropa, ribuan anak muda datang untuk belajar kitab suci dalam kemah musim panas di Taisei. Mereka akan bersiskusi dan sharing dibimbing oleh para budur Taisei dan para suster Santo Andrias, sebuah ordo katolik dari Belgia. Mereka juga punya program Minggu Sunyi loh. Dimana kita akan menghabiskan waktu kita dalam keheningan tidak berbicara sama sekali. Ya hampir tidak berbicara gitu ya. Dalam Minggu Sunyi ini, kita akan mendapatkan pengajaran kitab suci dari para budur dan suster. Setelah itu kita akan menghabiskan waktu kita untuk merefleksikan ajaran kitab suci dan diri kita sendiri dalam keheningan. Bahkan saat makan pun dilaksanakan dengan diam, tidak ada yang berbicara. Satu-satunya saat berbicara adalah ketika kita ingin belajar secara individual dengan para budur dan suster tentang misteri kitab suci. Kita bisa berdiskusi dengan mereka. Wow sekali ya, pasti rasanya beda gitu. Seperti oase keheningan di tengah hirupik zaman. Kalau saya sih ya, terus terang mungkin kalau ikut program hening ini, tahan 2 atau 3 hari saja. Tapi tenang kok, camping musim panas, kemudian saat pascah tadi, itu tidak akan ada kebosanan. Jadi tidak melulu keheningan. Bahkan di sela-sela kegiatan kerohanian, itu ada kegiatan lain yang membangun persaudaraan. Kedekatan Buda Roger dengan tradisi katolik membawa pada nisah sesus jika beliau sudah berpindah ke gereja katolik secara diam-diam pada tahun 1972. Mengapa demikian? Karena sejak tahun 1970-an, Buda Roger mengikuti ekaristi dan menerima komuni katolik. Hal ini sedikit aneh, karena gereja katolik mengadopsi kebijakan komuni tertutup. Yang berarti, hanya anggota gereja katolik yang boleh menerima komuni. Bahkan beliau beberapa kali juga menerima komuni dari Bapak Paus Langsung, yaitu dari Bapak Santo Yohanes Paulus II. Dan isu ini semakin mencuat saat nisah pemakaman Paus Yohanes Paulus II. Buda Roger menerima komuni dari Kardinal Ratzinger yang telah akan kita kenal sebagai Paus Benektus ke-16. Hal ini tentu menjadi hal yang kontroversial, baik dari kelompok protestan maupun katolik. Terlebih, tidak ada pernyataan jelas yang menyatakan apakah beliau berpindah gereja atau tidak. Nah, ternyata hal yang cukup aneh ini atau anomali ini bisa terjadi karena memang ada kecenderungan ekumenisme dari Buda Roger adalah kembali ke akar gereja katolik. Meskipun demikian, beliau juga menyatakan tidak akan memutuskan hubungan dengan gereja lamanya. Pernyataan ini tertulis di situs cc.fr yang kurang lebih buinya seperti ini. Ditandai oleh kesaksian hidup nenek saya, dengan mengkutinya, saya menemukan jati diri kristiani saya sendiri dengan mendamaikan dalam diri saya iman asal-usul saya dengan misteri iman katolik. Tanpa memutuskan persekutuan dengan siapapun. Dengan demikian, meskipun Buda Roger seorang protestan, beliau memperkaya imannya dengan ajaran-ajaran katolik. Salah satunya adalah mengimani jika roti dan anggur adalah benar-benar tubuh dan darah kristus, bukan sekadar lambang atau simbol saja. Hal ini telah disampaikannya dalam sebuah pernyataan berikut. Jadi, menurut kalian, apakah Blue Roger memiliki iman katolik? Setelah wafatnya Buda Roger, akibat dikaman seorang wanita yang kurang stabil emosinya pada tahun 2005, komunitas TIC tidak kehilangan cahayanya. Bahkan saat pemakaman beliau, pemakamannya mencerminkan tercapainya cita-cita beliau. Pemakaman Buda Roger dihadiri oleh ribuan umat lintas aliran gereja, bahkan diberkati oleh berbagai tokoh gereja yang ada. Sebelum persewa tersebut, Buda Roger sebenarnya telah menunjuk Buda Alois, seorang katolik, untuk menjadi pemimpin komunitas sampai pada bulan Desember 2023 yang lalu. Kemudian, dari tangan Buda Alois diserahkan kepada Buda Matthew yang berasal dari gereja Anglikan. Komunitas TIC telah melebarkan pelayanannya ke seluruh penjuru dunia, dan setiap tahunnya tetap menarik ribuan atau bahkan ratusan ribu pesiarah yang datang. Semoga komunitas TIC terus mendorong persatuan gereja-gereja seluruh dunia dalam semangat ekumenis. Bagaimana menurut kalian? Apakah tertarik untuk berkunjung ke TIC dan mengikuti program Hening dalam seminggu? Diam aja! Atau malah lebih lagi bergabung menjadi seorang Bruder TIC? Tulis di kolom komentar ya! Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam!